Bagian daging kurban di Masjid Miftahul Janah, Cirebon dan Al-Furkon, Sumedang diwarnai desak-desakan antar warga yang mengantri dan menyebabkan warga yang mengantri jatuh pingsan. Panitia pembagian daging kurban pun mengaku kewalahan dengan banyaknya warga yang datang. Ratusan warga yang mendatangi tempat pemotongan kurban di Masjid Miftahul Janah, Kota Cirebon, Jawa Barat berdesak-desakan agar bisa mendapatkan paket daging kurban pada minggu sore. Panitia kurban pun kewalahan menangani banyaknya warga yang berdatangan. Banyaknya warga yang datang ke Masjid ditambah dengan terbatasnya paket daging kurban membuat sebagian warga yang memaksa datang tidak kebagian. Panitia menyediakan 260 paket untuk warga sekitar Masjid setempat, sementara sisanya sekitar 130 paket dibagikan kepada warga dari luar yang datang ke Masjid. Antrian panjang dan berdesakan pada pembagian hewan kurban pun terjadi di Masjid Al-Fruqon, Sumedang, Jawa Barat. Seorang warga yang mengantri bahkan pingsan karena kelelahan menunggu antrian yang cukup lama. Patogas pun melakukan evakuasi dan membawanya ke tempat perawatan. Sementara itu, panitia kurban sendiri menyiapkan setidaknya 2 ribu kupon untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini sapi-sapi yang disembelih di Masjid Al-Fruqon, Sumedang telah melalui pemeriksaan kesehatan secara intensif. Petugas kesehatan hewan pun dihadirkan dalam pemotongan hewan kurban tahun ini. Tim Lebutan, CNN Indonesia Mobil yang mengangkut tujuh supporter tim nasional sepak bola Indonesia terbakar di Jalan Pantura, Subang. Empat orang dilaporkan tewas, sementara tiga orang lainnya harus mendapatkan perawatan dokter karena menderita luka. Sebuah mobil pikap yang mengangkut tujuh penumpang terbakar di ruas Jalan Utama Pantura, Pamanukan, Subang, Jawa Barat, Senin Dinihari. Akibat kebakaran itu, empat orang dilaporkan tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka. Mayoritas korban tewas akibat terpanggang api. Petugas kepolisian dan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan menyelamatkan korban yang terjebak di dalam mobil. Petugas baru berhasil memadamkan api 15 menit berselang, namun empat penumpang mobil termasuk sopir nyawanya tidak dapat tertolong. Kemadaman kurang lebih 15 menit sampai selesai. Ada korban, Bang? Korbannya empat orang, di depan dua, di belakang dua. Dalam kondisi? Kondisi terbakar. Menurut keterangan korban selamat, ia bersama temannya hendak pulang ke wilayah Indramayu, usai menonton pertandingan sepak bola antara tim nasional Indonesia melawan Myanmar pada ajang piala AFF U-19 di Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun, Kepala Raja Iman, saya sudah setidur sih. Kalau dibebas bangun, sudah lagi jalan raya gitu. Baru sadar? Baru sadar, ya. Sadar, subuh sudah tegak. Itu waktu jalan itu kenceng atau gimana? Pembayang. Soalnya berwakil begitu sih. Habis dari mana sih, Bang? Terima kasih. Habis nonton bola katanya, ya? Iya. Kawal. Sementara empat korban tewas sudah berhasil dievakuasi dan sudah terkonfirmasi pihak keluarga. Saat ini keempat jenazah sudah berada di dalam kamar jenazah Rumah Sakit Medical Center Pamanukan, Subang. Dian Firman Syah, Subang, Jawa Barat.